Ya, pebirsa Provinsi Jambi kembali mengekspor pinang biji tujuan Karachi, Pakistan setelah terhenti pada tahun 2018 karena merupakan negara ekspor potensial. Pinang biji yang diekspor tersebut sebanyak 16 kontainer atau 288 ton, senilai 8,95 miliar. Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo melepas ekspor 288 ton pinang biji dengan tujuan ke Karachi, Pakistan senilai 8,95 miliar rupiah. Sabtu 6 November 2021 bertempat di pabrik pengolahan pinang biji CV Indokara, Kumpeulu, Kabupaten Morujambi. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jambi, Turhadi Nur Rahman menyampaikan bahwa pelepasan ini dengan tujuan menyemangati dalam rangka untuk meningkatkan ekspor pinang biji ke Pakistan. Ia melanjutkan bahwa Pakistan merupakan pintu sebagai negara ekspor potensial dan dilepas secara simbolis oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Jambi. Turhadi juga menyatakan CV Indokara memberikan informasi bahwa harga pinang di Pakistan lebih tinggi dibandingkan dengan negara tujuan ekspor lainnya, dengan nilai sekitar 31 ribu rupiah per kilogram. Kementerian Pertanian juga memasang target pada tahun 2024 secara bertahap meningkat 3 kali lipat. Tujuan daripada kunjungan Pak Menteri Pertanian untuk melepas ekspor ini adalah ekspor ke Pakistan dan luar biasa ada sekitar 16 kontainer kurang lebih senilai 8,95 miliar dan kita tahu Pakistan terhenti ekspor pinang kita ke Pakistan sejak tahun 2018 kemarin. Dan ini untuk kali pertama kembali kran ekspor Pakistan kita buka. Momen itulah yang kita sengaja memang mengundang Menteri dan Kepala Badan Karantina untuk menyemangati kita dalam rangka meningkatkan kembali ekspor pinang biji ke Pakistan. Terima kasih telah menonton!